Inilah Junaidi, sang siswa SMK yang bunuh satu keluarga di Kaltim dan sempat terudah paksa jasad korbannya. Kelima korban tewas dalam satu keluarga ini adalah Waluyo, 35 tahun, istrinya Sri Winarsi, 34 tahun, dan tiga anaknya masing-masing, RGS, 15 tahun, VDS, 11 tahun, dan ZAA, 3 tahun. Junaidi diketahui memiliki hubungan asmara dengan RGS, salah satu korbannya. Masalah dari Junaidi dan keluarga kekasihnya ini cukup sepele. Berawal dari percek coket antar tetangga masalah ayam dan kekasihnya yang meminjam helm belum dikembalikan selama tiga hari. Junaidi melancarkan aksinya setelah kobam bersama temannya, lalu pulang dan ambil parang di rumahnya. Junaidi yang tiba di rumah keluarga korban mematikan listrik sebelum masuk ke dalam rumah. Pada saat itu hanya ada SW, RJ, anak kedua VD, dan anak terakhir yang masih berusia 3 tahun, yakni SAD, di dalam rumah. Sang ayah, WL, sedang berada di rumah orang tuanya, namun kembali ke rumahnya saat Junaidi sudah masuk rumah. Saat WL memasuki ruang tamu, ia langsung ditemukan parang oleh Junaidi. Saat itu sang ibu SW bangun dan tersangka pun langsung melakukan hal yang sama. Setelah semua korban meninggal dunia, Junaidi langsung ruda paksa SW, sang ibu, dan anak pertamanya, RJ. Junaidi juga tidak langsung pergi setelah itu, tapi ia juga sempat mengambil tiga unit handphone milik korban dan uang tunai sebesar 300 ribu. Kocaknya nih, Junaidi mengajak kakaknya ke Pak RT untuk melapor terkait adanya kasus penggunaan ini. Junaidi beralibi supaya polisi tak curiga bahwa ialah pelakunya. Oh alah, Junaid, kebanyakan nonton sinetron induk terbang nih kayaknya. Junaidi ditangkap dan kena undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maka atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup.